Siapa? Siapa? Siapa yang hamilin dia? Sebelum kita tanya ke pelaku, pelakunya, karena pelakunya bukan hanya satu, tapi ada tiga ya. Siapa yang akan bertanggung jawab dan membiayai anak-anaknya? Pagi, lagi duduk, lagi siap-siap buat syuting, tiba-tiba saya dengar tuh ada ceritan tuh, ceritan di balik sopa. Jadi saya melihat pelaku juga muncul dari balik sopa, korbannya juga ya itu menjerit sambil ya terlihat kayak tersakit, kayak tidak terima dengan perlakuan dari si pelaku. Halo semuanya, balik lagi di Youtube Cinta. Kali ini gue ngomongnya serius, karena disini kita membahas topik yang sangat serius. Karena ini sangat penting banget, dan kita sebenarnya juga gak tau ya, kita mau gimana untuk reaksi dan responnya, dan juga kita bingung ini sebenarnya siapa? Siapa? Siapa yang hamilin dia? Pokoknya ini bener-bener harus diselesaikan, dan juga harus bener-bener diselesaikan, agar kita bisa tau siapa pelakunya. Jadi sebelum kita membahas persoalan ini, bakal gue ceritain kronologinya. Jadi kejadian ini tepat kita sebelum berangkat liburan ke Bali. dan untungnya saja kejadian ini terjadi, dan ada saksinya. Dia melihat kejadian tersebut. Nah, kita akan tanya-tanya dulu, sama orang yang sudah melihat kejadiannya. Sebelum kita tanya ke pelakunya, karena pelakunya bukan hanya satu, tapi ada tiga ya. Sebelum kita mau mencara ketiga tersangka, kita harus tanya dulu kepada saksi yang melihat kejadian ini. Sekarang saat ini saya sudah bersama dengan saksi pertama dan kedua. Boleh silahkan. Perutnya gede. Ya, lanjut. Itunya gede. Tau kan apanya. Lebih manja sih. Dari biasanya. Terus kalau lihat di internet, ya itu ciri-cirinya. Oh, baik. Begitu. Baik kalau untuk ibu kedua? Kalau ibu kan, ya karena dibilang, yaudah cirinya kan begitu tuh. Yaudah. Daripada kita bingung nih, kenapa dia? Yaudah kita bawa aja ke dokter. Kita USG. Dan ternyata hasilnya? Akhirnya adalah, ada. Selamat. Anda buka sepanjang. Ada. Wah. Nah saya seminggu kita tinggal terus langsung ada. Wah. Ya pulang dari Bali tuh seminggu. Wah. Ini sangat susah sekali. Sangat dimingungkan ya. Saat di USG kan terlihat ada kandungannya ya. Dan kejadian itu saat sebelum aku, eh sebelum aku ke Bali ya. Nah. Itu berapa kira-kira kandungannya umurnya tuh? Malah kata dokter tuh kandungannya dia tuh udah 3 minggu. Apa? Padahal kan kita bawa cuman nitipin dia seminggu tuh di statistik. Betul, 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 betul. Jadi, gimana tuh? Jadi gimana itu ya? Tapi kejadiannya bukan di statistik. Betul sekali itu pasti. Kejadiannya di apartemen. Kejadiannya di apartemen ya. Wah, sangat susah sekali untuk dipecahkan. Itu dia. Siapa yang akan bertanggung jawab nih? Dan membiayai anak-anaknya. Kalau tidak tahu siapa penglakunya sih? Yaudah, kalau gitu ada tambahan mungkin? Kalau mau lihat lebih jelas lagi, 2 minggu lagi. Ski lagi. Baik. Sebelum kita akan mau mencari korban dan juga pelakunya, Ada saksi berikutnya. Terima kasih Ibu pertama dan Ibu kedua. Kembali. Saksi berikutnya adalah... Silahkan duduk. Di sini kita nggak mau menyebut namanya. Karena dia penghuni baru kita. Dan dia kadang melihat CIN semua kejadian. Betul. Boleh tolong diceritakan? Terus juga ngatakan, Den. Enggak. Boleh tolong diceritakan. Jadi kejadiannya itu pagi ya. Lagi duduk, lagi siap-siap buat syuting. Tiba-tiba saya dengar tuh ada cerita. Di balik sofa. Balik sofa? Benar. Astaga. Ceritanya kayak cerita... Ya kayak... Minta tolong. Minta tolong gitu. Minta tolong gitu. Ya, ya, ya. Baik, baik, baik. Terus ya tiba-tiba... Lari gitu dari balik sofa. Jadi saya melihat... Pelaku juga muncul dari balik sofa. Korbannya juga... Ya itu menjerit sambil ya... Terlihat kayak tersakiti. Jika tidak terima dengan perlakuan dari si pelaku. Baik, terima kasih pak. Boleh silahkan telefon lagi pak. Baik, setelah kita sudah... ...mewancara dengan... ...para saksi... Mari kita berikutnya... ...mewancara kepada... ...tiga tersangka pelaku. Ikuti saya terus, jangan kemana-mana. Kita akan... ...mewancarain... ...untuk pelaku pertama. Bapak. Sebelumnya... ...saya ingin bertanya nama Bapak siapa? Oke, Bapak Laut. Sebelumnya... Saya ingin... ...menjelaskan dulu... ...youtube ini. Saya akan menguploadnya di Youtube. Dan muka Bapak akan terlihat di Youtube ya pak. Akan dilihatin banyak orang. Jadi lanjut aja pak. Gimana... ...kedekatan Bapak... ...dengan salah satu... ...korban? Sebenarnya sih... ...belum lama kenal. Cuma... ...dia emang... ...suka goda-goda gitu. Suka tebar persona. Saya juga sebenarnya sih... ...gak mau. Cuma gimana ya? Namanya digoda kan... ...jadi keboda. Apa Bapak ngerasa... ...sudah... ...menjatuhkan mental... ...si... ...korban... ...dengan Bapak... Pak, bangun pak! Dengan Bapak... ...berapa diri laku seperti itu pak? Kalau... ...khusus pertanyaan yang itu... ...saya no comment aja lah. Oke pak. Karena ada dua lagi sih... ...peria yang ada di sini. Mungkin bisa tanya yang dua lagi. Baik pak. Apa Bapak merasa... ...atau tidak pak sebetulnya pak? Seingat saya sih... ...saya nggak pernah sih. Tapi tuh seingat saya ya... ...saya lagi ngantuk berat nih. Bisa kali kopi. Oke pak. Terima kasih banyak... ...pertanyakan saya. Datang lagi ke Bapak. Bapak boleh istirah dulu... ...boleh tidur sambil ngopi. Saya mau... ...wancarain dengan kedua... ...pelakunya lagi. Ya pak. Oke terima kasih lah Bapak Laut. Selanjutnya Bapak. Pak Melon. Bapak... ...dekat dengan si korbannya tuh gimana pak? Saya sih cuma teman saja. Semuanya dengan dekat. Jadi... Saya kan beda pas sama dia. Betul pak. Jadi saya sadar diri saja. Nggak mungkin saya pelakunya. Gitu ya pak. Bapak jangan gerak Bapak. 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 Aduh. Bapak. Bapak. Aduh Bapak. Aduh Bapak ini sangat selesai ya. Sepertinya Bapak ini sangat sasi Bapak. Itu sasi tuh artinya... Sangat tidak mau diwawancara ya. Seperti dia menghindari pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sebelum kita melihat ke korbannya... ...lebih baik kita wawancara ke satu lagi ya. Bapak ini kan dikurung karena Bapak ini sangat tega... ...kepada warga sekitar ya di sini ya pak. Bapak suka merasa seperti arogan sekali gitu kepada teman-teman. Makanya Bapak dipenjara di Penjara Biru. Sebelumnya saya mau bertanya... ...apa Bapak pernah merasa dekat dengan si korban? Saya sih gimana ya? Saya kan dikandang terus ini. Jadi... ...saya gak bisa dekat nih sama dia nih. Tapi Bapak ini tertarik kan betul dengan si korban? Kita sih sama ya. Cuman kita LDR nih. Saya dikandang, dia di luar. Pak, kamera di situ pak. Di jalan buahnya kemana sih ini. Bapak-bapak pernah merasa bahwa Bapak ada di belakang sofa? Pernah gak pak? Ya, pernah sih di belakang sofa. Cuman saya sih ingetnya sendiri suaranya gelap. Pak! Bapak! Ya, ya, ya. Terima kasih banyak pak. Ya udah, kalau begitu... ...kita sudah bertanya kepada pelaku. Secara tidak langsung mereka semua tidak pada mengakui kesalahan... ...atau pun mengakui apa yang telah terjadi pada pagi hari itu. Mari kita langsung tanya ke korbannya biar kita jelas dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Let's go! Ibu, maaf mengganggu waktunya, Bu. Ibu merasa mengandungi anak siapa, Bu? Aku tuh, aku gak bisa cerita apa-apa. Aku gak inget apa-apa. Kejadiannya kecepat banget. Aku bingung. Dan juga tempatnya gelap, jadi gak kelihatan. Jadi ibu mengatakan bahwa tempat itu gelap, betul, Bu? Iya. Apa ibu pernah merasa saat mengalami itu di belakang sofa, Bu? Iya, saya ingat. Saya ingat aku emang di belakang sofa. Bu, Bu, jangan sedih, Bu. Aku malu. Udah deh, waktu nanya-nanya lagi, aku malu. Baiklah, sepertinya korbannya sangat tertekan. Mentalnya terasa menyakiti dalam hatinya. Sampai dia pindah ke lokasi di belakangnya yang tidak mau terlihat oleh kamera. Seperti yang kita dengar dari si korbannya bahwa mengatakan dia merasa ada di belakang sofa dan merasakan kegelapan. Sepertinya kita bisa menebak dari tiga pelaku telah dinyatakan. Dua pelaku yang sangat mirip apa yang diceritakan oleh korban dan juga apa yang diceritakan sama pelakunya. Pertama itu adalah Melon. Karena saat kita ingin bertanya soal sang korban, dia langsung kabur. Merasa tidak mau bertanggung jawab. Apakah? Iya, apakah tidak? Iya, benar tuh Melon. Iya kan? Tapi yang kedua, ada si bapak penjara. Itu namanya Okinawa. Yang menceritakan sangat detail bahwa dalam keadaan itu tuh gelap gitu. Dia merasa punya insting bersama Miku karena memiliki satu ras gitu ya. Dan dia mengakui, dia memberi statement bahwa dia merasa bahwa ada di belakang sofa. Sama seperti pernyataan korban. Jika kalian ingin tahu siapa pelakunya, jangan kemana-mana. Kita akan terus update seperti check up Miku dan USG juga. Kita akan melihat anaknya ada berapa saja. Dan nanti saat harinya itu tiba, Kita akan melihat itu anaknya siapa. Apakah Melon? Apakah Okinawa? Apakah Laut? Tapi dari saya sendiri, Saya detektif cinta, Merasa bahwa tidak ada kaitannya dengan Laut. Karena dengan pernyataan dia dan juga omongan dia yang sangat santai dan tidak merasa salah apa-apa. Mungkin dari kalian punya suspek lain atau punya hal-hal yang lain. Kalian silahkan berkomentar di section komen ini. Siapakah pelakunya yang menghamili sang korban? Apakah Melon? Apakah Okinawa? Atau Laut? Silahkan komentar di bawah. Dan jawabannya akan terjawab saat proses kelahiran si korban. Itu adalah Miku. Atau inisialnya adalah M. Jadi, jangan kemana-mana, tetap nonton saja di Youtube Cinta. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe dan komen juga. Selamat tinggal.